Asmara terlarang dibalik pembunuhan DH yang jasadnya ditemukan di jalan masuk menuju terminal Gambut Barakat, kawasan jalan Ahmad Yani, km 17 kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jasad DH ditemukan dalam kondisi luka tusuk di leher, ternyata pelakunya berinisial YS yang tak lain teman lelakinya. Pemicunya YS sering dibohongi korban karena dijanjikan uang 200 ribu rupiah setiap kali bercinta. YS ditangkap para petugas di kawasan Marelan, Pasar 9, Desa Manunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Tim Macan Kalimantan Selatan dan Unit Buser Polsek Gambut, Polres Banjar, turut dibantu Unit Buser Polres Tabes Medan, Polda, Sumatera Utara dalam upaya penangkapan terhadap tersangka pelaku pembunuhan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Selatan, Kombes Henry Budiman, melalui kasub di tiga jatan ras AKBP Andi Rahman Syah, pada selasa 25 Mei 2021 membenarkan penangkapan terhadap tersangka YS di Sumatera Utara. Terkuak, pembunuhan keji yang dilakukan oleh tersangka pelaku YS ini ternyata didasari motif sakit hati. Terkuak, pembunuhan keji yang dilakukan oleh tersangka pelaku YS di Sumatera Utara. Terkuak, pembunuhan keji yang dilakukan oleh tersangka pelaku YS. Terkuak, pembunuhan keji yang dilakukan oleh tersangka pelaku YS.